Ya, banyak cara dilakukan untuk sosialisasi pencegahan narkoba, salah satunya dengan melakukan buka puasa bersama. Seperti yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama aktivis yang tergabung dalam Yayasan Pena dengan seribu anak yatim. Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba kian kenjar dilakukan, terutama selama bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan kalangan aktivis anti-narkoba bersama BNN Kabupaten Bogor, dengan menggelar acara santunan sekaligus sosialisasi akan bahaya narkoba kepada seribu lebih anak yatim yang digelar di Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Selain sosialisasi dan santunan, aktivis narkoba yang bekerjasama dengan komunitas wartawan Bogor ini juga mengajak anak-anak sebagai generasi penerus untuk berbuka puasa bersama. Tegas mereka sebetulnya mereka adalah diterang kami dalam penampang menjadi kepanjangan tangan kami untuk melakukan sosialisasi atau penjagaan daripada narkoba ke masyarakat. Bagaimana Pak, responderi kepada pihak BNN sendiri? Ya, pihak BNN, welcome. Kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak PANA. PANA akan diadukasi mereka, mereka akan menjadi tenaga relawan penyuluh untuk bagaimana akan terbaik anak-anak baik. PANA punya beberapa program di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah untuk penyuluhan dan pendidikan, peningkatan SGM masyarakat, dan juga bersinergi dengan beberapa LSM dan lembaga dan instansi pemerintah yang pasti melengkapi infrastruktur pemerintah yang ada. Dan di antara programnya adalah UMKM melalui Koperasi Kerayatan, UMKM, Denus Antara Rural Ekonomi, Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Besar. Dengan adanya cara ini, diharapkan agar generasi penerus bangsa tidak terjerumus dalam bahaya narkoba, dan selalu menjauhi narkoba serta tidak mencoba-coba. Selain itu, anak-anak ini akan selalu diberi pemahaman akan bahaya narkoba. Dari Kabupaten Bogor, saya Fulhardi, Teferi, Jawa Barat, melaporkan.